Ketika kita sudah selesai melakukan rapat, biasanya akan ada yang kita sebut sebagai penarikan pernyataan umum atau kita sebut sebagai conclusion. Dalam video kali ini, akan ada beberapa frase bahasa Inggris yang perlu banget Anda ketahui untuk mengawali ekspresi saat Anda memberikan pernyataan umum dalam konteks bisnis. Kita akan mulai. In the first place you have like on the whole. On the whole, secara menyeluruh. On the whole, we can't really say A is better than B. Secara menyeluruh, kita tidak bisa katakan A lebih baik dari B. And then the following, in general. In general, people prefer longer, less expensive holidays. Secara garis umumnya, orang lebih suka liburan lebih lama dan murah. Or you can say by and large. By and large, the process was successful. Pada umumnya, proses tersebut sukses. Or the last, all things considered. All things considered, the match didn't turn out so badly. Memperhatikan semua perihal pertandingan tidak begitu buruk. Dan bonusnya, broadly speaking. Broadly speaking, women follow fashion more closely than men do. Mengutarakan dengan singkat, para perempuan mengikuti fashion lebih baik dari lelaki. So, those are the expression when you are going to put on the common general statement in terms of business. And see you again in the following content. Bye then. Daftar sekarang juga. Program Fundamental dari JOSIN Online English Course. Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit. Mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga. Info ada di bawah. Cek deskripsi. See ya.